Aku mendengar si Baduga Malik Al-Hin berkata, Aku melihat Muhammad s.a.w. Rasulullah di Makkah dua kali, di Madinah satu kali. Dan aku menemuinya sebagai utusan raja. Saat itu aku berumur 460 tahun. Jadi, diceritain dulu pernah ada sosok namanya Sri Baduga Malik Al-Hin. Katanya, Sri Baduga pernah ketemu sama Nabi Muhammad s.a.w. dua kali pula, satu di Mekah, satunya lagi di Madinah. Pas ketemu, si Malik Al-Hin ini kasih hadiah ke Nabi, berupa jarah mbikar sama Zanzabil Jahe buat obat. Nah, pertanyaannya siapa sih sebenarnya Malik Al-Hin ini? Apakah dia sahabat rasul yang asalnya dari Nusantara? Ada petunjuk nih, katanya dia dari satu negeri yang namanya Sauh atau Kanu. Semacam kerajaan gede gitu. Ibu kotanya luasnya sampai 50 farsak. Di negeri itu ada hewan namanya Jandafil. Yang katanya ukurannya gede banget, lebih gede dari gajah. Terus, setiap gerbang kotanya dijaga sama 120 ribu pasukan. Asal usul Sri Baduga Malik Al-Hin ini muncul di beberapa hadis, walaupun hadisnya dianggap lemah alias taif. Ada hadis dari Ali bin Abdullah Al-Aswari, terus dua hadis dari Maki bin Ahmad, tiga hadis lagi dari Abu Al-Karim yang nyampein ceritanya, dari Abu Safi Musaf, salah satu sahabat rasul yang pernah pergi ke negeri Hinn. Ada juga lima hadis lainnya dari Abu Musa Al-Madini sama Abu Sahid Al-Hudri. Walaupun hadis ini lemah, buat ilmu pengetahuan tetap penting buat dikaji lebih jauh. Soalnya, kalau ada lebih dari satu sumber yang nyebut nama atau peristiwa sama, biasanya bisa dibilang layak dipercaya. Mirip kayak hukum, satu saksi doang gak cukup. Tapi kalau lebih dari dua, udah dianggap sah. Nah, beberapa literatur juga nyebutin kalau Nabi Muhammad pernah ngirim sahabat-sahabatnya buat nyari Malik Al-Hin. Katanya Malik Al-Hin ini umurnya sampai 460 tahun. Bahkan ada yang bilang dia udah hidup sejak 336 hijrah. Rasulullah ngutus 10 sahabat buat nemuin dia, salah satunya Huzaifah bin Yaman, Amir bin Ash, Ash, Usama bin Zaid, sama Abu Musa Al-Asya'ari. Akhirnya setelah ketemu, Sri Baduga masuk Islam. Yang berarti Malik Al-Hin ini bukan tokoh rekaan semata. Dalam kitab Us'al Gaba'if Marifah karya Ibnu Atsir, Malik Al-Hin ini disebut-sebut beberapa kali. Terus ada juga di kitab Lisan Al-Mizan, Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang nyebutin di Jilid 19 nomor 3359. Bahkan Muhammad Al-Bakir Al-Madrisi juga nyebut dia dalam Bihar Al-Anwar. Salah satu hadis dari Abu Said Mujafar bin Asad, nyebut kalau Malik Al-Hin ini ketemu Nabi di Mekah dua kali, dan di Madinah satu kali. Dia juga ngasih gambaran fisik Nabi, katanya. Nabi Muhammad tingginya sedang, gak terlalu tinggi atau pendek, dan paling tampan di antara pemuda zaman itu. Nah masalahnya, siapa sih sebenarnya Malik Al-Hin ini? Kuncinya ada di kata Al-Hin. Penulis Arab zaman dulu pakai kata ini bukan buat nyebut India, tapi buat wilayah Nusantara yang dikelilingi samudera India. Beberapa naskah klasik bilang kalau negeri asal Malik Al-Hin itu konuh atau saw, mungkin di sekitar garis Khatulistiwa, dan kemungkinan bagian dari kerajaan Galuh di Tatar Sunda. Nama-ama Sri Baduga sendiri cuma ditemukan di Sunda buat nyebut Prabu Jaya Dewata, yang dikenal juga sebagai Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti Bogor disebut bahwa Sri Baduga ini adalah Raja Galuh yang berubah jadi pajajaran. Kalau benar, dia ketemu Rasulullah pas umur 460 tahun di tahun 630 Masehi, berarti dia lahir sekitar 150 atau 160 Masehi. Berdasarkan naskah Wangsakerta, kerajaan G di Tatar Sunda waktu itu adalah Salakanagara. Ada kemungkinan Sri Baduga Malik Al-Hin ini bagian dari kerajaan tersebut. Malahan ada juga yang bilang kalau dia utusan dari Raja Abasyah. Sri Baduga Malik Al-Hin ini berperan kayak Salman Al-Farisi yang ngehubungin Afrika sama Timur Tengah buat penyebaran Islam. Dia bukan cuma seorang raja, tapi juga penghubung antara Nusantara sama Timur Tengah. Kitab Mujan Al-Mudan juga nyebut kalau Sri Baduga punya peranting dalam penyebaran Islam di Timur Jauh, termasuk Nusantara. Ini makin menguatkan dugaan bahwa Malik Al-Hin adalah Raja dari Nusantara. Kesimpulan dari cerita ini sih, ini masih opini yang didasarkan dari literatur sama Naskah. Tapi kalau bener ada orang Nusantara yang jadi sahabat Rasulullah, itu jelas bakal jadi kebanggaan buat kita. Cuma perlu penelitian lebih lanjut buat mastiin kebenarannya. Cerita tentang Sri Baduga Malik Al-Hin yang konon bertemu dengan Nabi Muhammad SAW memang menarik dan mengundang rasa ingin tahu. Berdasarkan beberapa sumber, termasuk hadis daif dan literatur kuno, Malik Al-Hin diduga berasal dari Nusantara, tepatnya dari sebuah kerajaan yang disebut SAW atau KANU, yang mungkin merujuk pada kerajaan Galuh di Tatar Sunda. Jika cerita ini benar, maka hal tersebut menunjukkan adanya hubungan sejarah yang lebih mendalam antara Nusantara dan dunia Islam di masa awal. Namun, penting untuk diingat bahwa kisah-kisah seperti ini seringkali dibumbui dengan unsur legenda dan mitos. Meski ada referensi tentang Malik Al-Hin dalam beberapa kitab, seperti Lisan Al-Misan karya Ibn Hajar Al-Asqalani dan Bihar Al-Anwar karya Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, validitas cerita tersebut tetap menjadi bahan perdebatan dalam kajian sejarah Islam. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai sumber-sumber ini diperlukan untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Jika Sri Baduga Malik Al-Hin benar-benar ada, dia bisa jadi merupakan sosok penting yang menjadi penghubung antara Nusantara dan penyebaran Islam di kawasan ini. Meski beberapa literatur menyebutkan bahwa usianya mencapai 460 tahun, kita tetap perlu mendekati cerita ini dengan kehati-hatian. Apakah benar beliau sahabat Rasulullah yang berasal dari Nusantara masih membutuhkan konfirmasi dari bukti-bukti sejarah yang lebih konkret? Kalau cerita ini memang benar, tentu akan menjadi kebanggaan bagi Nusantara. Namun, kita harus tetap bersikap kritis dan terus meneliti agar tidak terjebak dalam kisah-kisah yang sulit dibuktikan secara ilmiah. Melanjutkan kisah ini, penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa Nusantara memang memiliki sejarah panjang interaksi dengan dunia Islam. Beberapa ahli sejarah mengakui bahwa penyebaran Islam di Nusantara dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-12 melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik dengan para pedagang dari Timur Tengah, Persia, dan India. Jika kisah mengenai Sri Baduga Malik Al-Hin dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW benar adanya, maka ini bisa menjadi bukti penting bagi jejak sejarah penyebaran Islam yang lebih awal di Nusantara. Namun, tanpa apa bukti konkret yang mendukung kisah ini, banyak aspek yang masih bersifat spekulatif. Kisah-kisah yang bersumber dari hadis taif atau literatur kuno perlu diteliti lebih lanjut melalui kajian sejarah yang lebih mendalam dan kritis. Pengaruh legenda dan mitos dalam cerita-cerita semacam ini seringkali membuat batas antara fakta sejarah dan kisah fiksi menjadi kabur. Penting juga untuk mempertimbangkan peran tokoh-tokoh besar seperti Sri Baduga Malik Al-Hin dalam kerangka penyebaran Islam yang lebih luas di Nusantara. Banyak tokoh lokal yang memainkan peran penting dalam pengenalan dan penyebaran ajaran Islam di wilayah mereka, baik sebagai raja, pemimpin agama, atau pedagang. Jika Sri Baduga benar-benar memainkan peran seperti itu, maka kisahnya akan memberikan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana Islam berkembang di Nusantara. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan sejarah antara Nusantara dan dunia Islam. Kisah seperti ini dapat memperkuat kesadaran akan identitas dan warisan budaya Islam di wilayah ini. Terlepas dari apakah cerita ini terbukti benar atau tidak, penelitian lebih lanjut bisa membuka wawasan baru mengenai interaksi Nusantara dengan dunia Islam pada masa-masa awal. Pada akhirnya, penemuan atau konfirmasi mengenai tokoh seperti Sri Baduga Malik Al-Hin bisa menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Nusantara. Tetapi seperti halnya dengan semua aspek sejarah, kita harus selalu menjaga keseimbangan antara rasa kebanggaan dan pendekatan ilmiah yang kritis. Penelitian yang mendalam dan bukti yang sahih sangat diperlukan untuk memahami dan menyusun kembali cerita-cerita ini dengan lebih jelas. Melanjutkan dari apa yang telah dibahas, penting untuk memahami bahwa Nusantara sebagai wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya memiliki banyak cerita yang bercampur antara fakta dan legenda. Dalam konteks Sri Baduga Malik Al-Hin, terlepas dari apakah cerita ini memiliki dasar sejarah yang kuat atau tidak, fenomena ini menunjukkan bagaimana legenda lokal seringkali dihubungkan dengan tokoh-tokoh besar dunia. Seperti Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat rasa identitas dan kebanggaan regional. Jika kita melihat lebih jauh, penyebaran Islam di Nusantara memang memiliki beberapa kisah yang masih samar. Misalnya bahwa Islam, bahwa Islam pertama menyebar di pesisir Sumatera melalui para pedagang Arab, Persia, dan India yang datang berdagang. Aceh dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara, dan dari sana Islam mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain seperti Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Jika tokoh seperti Sri Baduga Malik Al-Hin benar-benar ada, maka kisahnya mungkin menyumbang satu bagian penting dari mozaik sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Namun, kita juga harus hati-hati dalam menyikapi mitos-mitos seperti ini. Meski legenda memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat, kita harus selalu berupaya untuk membedakan mana yang merupakan bagian dari sejarah faktual dan mana yang lebih banyak dibangun dari cerita rakyat. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Nusantara, tetapi juga bagi seluruh dunia di mana legenda dan sejarah seringkali bercampur. Melalui pendekatan yang lebih kritis, kita bisa menjadikan cerita-cerita seperti ini sebagai sarana untuk mendorong penelitian lebih lanjut. Mitos Sri Baduga Malik Hin, misalnya, bisa dijadikan titik awal untuk penelitian sejarah tentang kontak antara Nusantara dan dunia Islam pada masa-masa awal. Mungkinkah ada catatan sejarah yang belum ditemukan yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut? Ataukah kisah ini sepenuhnya bagian dari budaya lisan yang berkembang selama berabad-abad di Nusantara? Selain itu, cerita seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menggali lebih dalam tentang peran para pemimpin lokal dalam penyebaran agama dan budaya di wilayah mereka. Sri Baduga, jika benar-benar ada, mungkin bukan satu-satunya tokoh dari Nusantara yang memiliki kontak dengan dunia Islam. Ada banyak kerajaan di Nusantara yang terlibat dalam perdagangan dan diplomasi dengan kekalifahan di Timur Tengah dan India. Mempelajari lebih lanjut tentang hubungan-hubungan ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sejarah Nusantara. Dalam hal ini, peran penelitian arkeologi, filologi, dan sejarah lisan sangat penting. Penemuan artefak, naskah kuno, dan cerita rakyat yang terdokumentasi bisa membantu kita menyusun kembali potongan-potongan sejarah yang mungkin tersembunyi atau terlupakan. Ini akan membuka pintu bagi generasi baru sejarawan untuk menemukan kebenaran di balik cerita-cerita legenda semacam ini. Sebagai kesimpulan, cerita tentang Sri Baduga Malik Al-Hin mengingatkan kita akan kekayaan sejarah dan warisan budaya Nusantara yang sangat mendalam. Meski banyak bagian dari cerita ini yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya, kita harus menghargainya sebagai bagian dari tradisi lisan yang memperkaya identitas dan kebanggaan lokal. Pada saat yang sama, kita juga harus terus berupaya untuk mengeksplorasi sejarah dengan pendekatan ilmiah, sehingga kita bisa memahami masa lalu Nusantara dengan cara yang lebih objektif dan komprehensif. Sampai jumpa di video selanjutnya.